Beralih ke informasi lainnya, ribuan peserta mengikuti kejuaraan terbuka dan festival karate di Sumsel yang digelar di Gordempo Jakabaring Sportsif di Palembang. Ini menjadi pengobat rindu bagi karateka di Sumsel pasca ditiadakannya kejuaraan selama masa pandemi COVID-19. Sebanyak 1780 karateka yang ada di Sumatera Selatan mengikuti kejuaraan terbuka dan festival karate yang digelar oleh Peng Prof. Forky Sumsel bekerjasama dengan KONI Kota Palembang. KONI Kota Palembang berharap melalui kejuaraan terbuka dan festival karate ini nantinya akan lebih banyak lagi bermunculan kartetika muda asal Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Kita akan bergerak atrik-atrik dari organisasi dan nantinya kita harapkan organisasi mereka ini kita bisa bawa ke tingkat ke provinsi maupun ke nasional. Dalam kejuaraan terbuka dan festival karate ini pengurus Provinsi Forky Sumsel juga menurunkan tim penceribakatnya. Nantinya para atlet potensial dan bertalenta akan dibina secara berkelanjutan. Jadi dari Forky kita ada talent skoting karena di sini Bapak Ketua KONI sudah mengisaratkan kita ada pork court, kita ada pork rock. Satu harapan bahwa kegiatan ini akan mendapatkan atlet yang bertangguh. Total ada 54 kelas kumite dan kata yang dipertandingkan mulai dari pra pemula, pemula, kadet, junior hingga senior. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan Tuhan Terima kasih.